Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Manda Laika Dandel Dalam buku Renungan Teens for Christ Dengan judul Siblings Rivalry Dengan bacaan dari Ephesus 2 ayat 14-18 Bersama saya Pendeta Novita Dalam Alkitab dicatat bahwa perselisihan antar sodara Pertama kali adalah antara kain dan habel Penyebabnya adalah kain iri melihat Tuhan menerima persembahan habel adiknya Tuhan tidak menerima persembahan kain Karena pada waktu itu ia tidak mempersembahkan yang terbaik Namun yang terjadi adalah kain kemudian membunuh habel Inilah kisah tragis yang dicatat dalam Alkitab Sebagai pembelajaran dan peringatan untuk kita semua Dan membunuh Janganlah seperti kain terhadap habel Kamu pasti pernah bertengkar dengan kakak atau adik Tetapi janganlah berlarut-larut Apalagi berujung pada tindakan kriminal Bagaimanapun kakak atau adik adalah pemberian Tuhan Kita tidak bisa memilih mau punya kakak atau adik yang seperti apa Yang bisa dilakukan adalah menjaga supaya hubungan sodara itu tetap baik Nah Rasul Paulus menyinggung tentang perseteruan Yang artinya kurang lebih sama dengan pertengkaran Ia mengingatkan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi pertengkaran Karena semuanya sudah ditebus dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib Selain itu Tuhan Yesus pun mengatakan Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Yohanes 13 ayat 34 Jadi kalau kepada orang lain kita diminta untuk mengasihi Apalagi kepada sodara sendiri Iya kan? Tins, sodara adalah orang yang Tuhan tempatkan sebagai penolong dan sahabat Bukan lawan bertengkar apalagi musuh Sodara terikat dengan pertalian darah yang tidak mungkin hilang dengan apapun Tidak ada mantan kakak atau mantan adik Karena itu sudah seharusnya kita juga mengasihi sodara dan menjaga relasi itu dengan sebaik-baiknya Kisah Kain dan Habel ini jadi pembelajaran supaya kita tetap mengasihi sodara Di dalam Tuhan Yesus semua orang menjadi sodara Terlebih lagi sodara kandung Kasihlah mereka karena itulah yang disukai Tuhan Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat sodara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton